Kita beralih ke informasi berikutnya. Ribuan petani menggeruduk DPRD dan pendopok Kabupaten Indramayu. Mereka menggelar unjuk rasa dan menuntut pemerintah menjalankan reforma agraria di bumi Wiralodra. Masa menilai bahwa meski berpredikat sebagai daerah lumbung pangan nasional, pemerintah belum seperuhnya berpihak pada para petani. Terkait aksi unjuk rasa ini selengkapnya akan dilaporkan rekan kami Handika Rahman, reporter Tribun Cirebon yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan DPRD dan Tribun News. Dapat kami sampaikan ya, ribuan petani bergabung melakukan aksi demonstrasi di Kabupaten Indramayu Jawa Barat pada Rabu 8 Juni 2022. Mereka menyasar gedung DPRD Kabupaten Indramayu dan pendopok Indramayu untuk menyuarakan aspirasi mereka soal reforma agraria di bumi Wiralodra. Menamakan diri Komite Penggerak Reforma Agraria Indramayu, ribuan masa aksi yang terdiri dari Serikat Tani Indramayu, SPI Indramayu, dan Konain Indramayu itu awalnya melakukan long press dari Sports Center Indramayu. Mereka kemudian menuju gedung DPRD Indramayu untuk berorasi. Sebelum saya melakukan orasi, masa aksi menunjukkan long press menuju ke pendopok Indramayu. Menurut koordinator aksi, Tri Utomo, mengatakan, walau berpredikat sebagai daerah lumbung pangan nasional, nyatanya pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada para petani. Kelahiran undang-undang pokok agraria pada tahun 1960 soal penyediaan tanah bagi kaum petani hingga peraturan presiden atau perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria sampai saat ini belum merata dirasakan oleh kaum petani khususnya yang ada di Kabupaten Indramayu. Sampai saat ini nasib kaum petani di Kabupaten Indramayu tidak kunjung membaik. Kemiskinan di pedesaan justru semakin luas. Ketimpangan, pemilikan, dan penguasaan lahan bahkan semakin tajam. Selain itu, disertai pula konflik agraria yang tak kunjung selesai sampai dengan saat ini. Masih disampaikan Tri Utomo, konflik soal agraria ini bahkan sudah menjadi permasalahan klasik. Hadirnya undang-undang hingga perpres tersebut nyatanya belum bisa berjalan dengan baik dan mengakhiri konflik berkeranjaan di Kabupaten Indramayu. Sehingga para petani pun sangat mendesak kepada pemerintah untuk menjalankan amanah tersebut agar konflik tersebut bisa diselesaikan. Karena belum berjalannya amanah tersebut soal gugus tugas reforma agraria, imbasnya banyak sekali kejadian yang dialami oleh para petani mulai dari intimidasi hingga perampasan tanah di lahan petutanan yang tidak berantaskan aturan. Salah satu contohnya, menurut Tri Utomo, terjadi di lahan perbatasan antara Indramayu dan Majalengka di mana di sana terjadi konflik sengketa lahan antara petani dan pihak PG Jati 7. Konflik itu pun sampai dengan saat ini belum juga selesai hingga sekarang. Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Indramayu, Saifuddin, pada aksi tersebut turut menemui masa pendemo, ia pun membenarkan soal amanat yang ditegaskan dalam undang-undang hingga perpres soal reforma agraria tersebut. Dalam hal ini, DPRD Indramayu bakal menugaskan secara khusus Komisi 2 DPRD Indramayu untuk mendalami konflik dan melakukan penyelesaian masalah soal permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani di Kabupaten Indramayu. Baik, Tribunus terkait aksi ini juga Rekan Handika sudah melakukan wawancara bersama Tri Utomo selaku koordinator aksi dan juga Saifuddin selaku Ketua DPRD Indramayu berikut keterangan lengkapnya. Ya, tadi teman-teman dari SPI, kita gabung dari STI dan SPI, juga dari KUNAN, kelompok masyarakat nelayan ya, gimana mencintut kaitan dengan masalah dan kelompok agraria. Betul, sebagaimana amanat undang-undang 560, kemudian perpres 86, dan PP224 itu. Artinya, sebagaimana amanat diantarannya adalah gugus tugas apa namanya? Rumah agraria. Nah, insya Allah nanti apa namanya, kita coba melanjut daripada hari ini di Komisi 2, sebagaimana Komisi Teknis akan coba bagaimana untuk melakukan satu kerja-kerja terkaitan ini. Terima kasih. Ada di dalam juga sama. Insya Allah, semangat masalah kita adalah semangat kita bersama dalam rangka untuk bagaimana mencapai apa yang diharapkan. BPRD akan mengundang pihak-pihak terkait berarti? Pasti itu. Makanya ada di Komisi 2 sebagai Komisi Teknis, dan akan langsung siap pimpin langsung untuk datang dengan pimpinan ke-2 untuk bersama-sama menghayir ini. Ini aksi yang kita bentuk untuk menuntut percepatan proses reforma agraria. Jadi kami membentuk Komite Penegas Reforma Agraria Indramayu dari tiga organisasi, yaitu SBI, Serikat Pertanian Indonesia, Serikat Tani Indramayu, dan juga Konan, Komite Nasional Ngelayan Nusantara. Emang kenapa ini dengan tugas tugas reforma agraria? Karena dari 2018, setelah adanya peraturan presiden mengenai reforma agraria nomor 86 2018, sampai hari ini, itu tidak kunjung ada program yang berjalan dari Kekunggis Tugas Reforma Agraria. Imbas yang dirasakan petani? Imbasnya yaitu banyaknya kejadian-kejadian yang mengintimidasi petani, dan juga perampasan-perampasan tanah yang tidak berlandaskan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!